Hai, kalian mungkin sering mendengar kata LED dalam keseharian, tapi kalian tahu tidak sih apa itu LED? Ada pun pengertian dari LED, yaitu komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikannya tegangan LED merupakan keluarga dari dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakan LED juga dapat memancarkan sinal infamerah yang tidak tampak oleh mata Sering kita jumpai pada remote control TV ataupun remote control perangkat elektronik lainnya Selanjutnya ada simbol LED LED disimbolkan dengan bentuk seperti ini Yang ini merupakan anoda dan sisi sebelahnya merupakan katoda Tanda panah keluar digunakan untuk menggambarkan cahaya yang dihasilkan oleh LED Bicara soal kutub, bagaimana ya cara kita mengetahui polaritas terminal anoda dan katoda pada LED? Ada tiga cara untuk menentukan letak anoda dan katoda pada LED Pertama, pada LED yang masih baru atau belum dipakai, kita dapat melihat pada panjang kakinya Ciri-ciri terminal anoda pada LED adalah kaki yang lebih panjang Sementara terminal katoda akan memiliki kaki yang lebih pendek Kedua, kita dapat melihat pada lead frame di dalam LED Lead frame yang lebih kecil menendakan terminal anoda Dan lead frame yang lebih besar menendakan letak terminal katoda Dan ketiga, kita dapat melihat pada badan LED itu sendiri Jika diperhatikan dengan teliti, LED tidak berbentuk lingkaran sempurna Terminal yang berada di sisi yang flat merupakan terminal katoda Dan terminal anoda akan terletak di sisi yang berseberangan Yang sisi melengkung Cara kerja LED LED hanya akan bekerja dan memancarkan cahaya jika mendapatkan tegangan dari anoda menuju ke katoda Dengan memberikan tegangan positif ke kaki anoda dan tegangan negatif ke kaki katoda Ketika hal tersebut terjadi, kelebihan elektron pada wilayah bermuatan negatif akan berpindah ke wilayah yang memiliki lubang lebih banyak Yaitu, pada wilayah bermuatan positif Elektron yang berjumpa dengan lubang lalu akan melepaskan proton dan memancarkan cahaya monokromatin Namun, kemampuan mengelirkan arus pada LED tergolong rendah Maksimal hanya 20 mA Sehingga, memerlukan sebuah resistor yang dipasang secara seri pada salah satu kaki dioda Untuk membatasi arus dan tegangannya Agar tidak merusak LED Dalam skema rangkaian, kita dapat menggambarkannya secara sederhana seperti ini Ini merupakan sumber tegangan Lalu resistor untuk pembatas arus Dan terakhir adalah dioda Karena besar arus maksimum pada LED adalah 20 mA Nilai resistor harus ditentukan Secara matematis, besarnya nilai resistor pembatas arus LED dapat ditentukan menggunakan bersamaan berikut R sama dengan VS dikurangi 2V dibagi 0,02A Dimana R adalah resistor pembatas dalam satuan ohm VS sama dengan tegangan sumber yang digunakan untuk mensupply tegangan ke LED dalam satuan volt 2V adalah tegangan LED dalam satuan volt Dan 0,02A adalah arus maksimal LED LED atau Light Emitting Diode yang memencarkan cahaya ketika dialiri tegangan ini juga dapat digolongkan sebagai transducer yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya Kelebihan teknologi LED yang tidak menimbulkan panas, tahan lama, tidak mengandung bahan berbahaya seperti maturi, hemat listrik, serta bentuknya yang mungil membuatnya populer digunakan dalam bidang teknologi pencahayaan Kamu dapat menemukan pengaplikasian teknologi ini pada berbagai produk seperti lampu penerangan rumah, lampu dekorasi interior maupun eksterior, dan pemancat inframerah pada remote TV Semoga bermanfaat Terima kasih telah menyaksikan hingga penghujung video